Ayo kita ke luar kelas, mari kita periksa sekarang apa yang terjadi di luar kelas. Kira-kira kayaknya, ide-nya seperti itu. Walaupun kata-kata ini, no one size fits for all. Tidak ada satu carapun yang bisa fit untuk semua negara terkait pendidikan. Karena itu saya mengatakan, kalau saya baca sejarah pendidikannya Cina ini, empat kali mereka belajar dan empat kali mereka. Tahun 1992 baru menemukan sendiri mereka, kata Cina, and we have to develop our own system, our own education system. Saya telah tampatkan gagal ini, ada apa sih sana, ada apa, ada apa sih sini. Eropa, Amerika, Jepang, Rusia, tempat klik. Tapi mereka sekarang menemukan sendiri. Apa yang saya katakan kembali ke Jendela Beda ini, kita sebetulnya merancang perubahan 20.000 ini. Saya dari atas di Indonesia sampai ke Hill. Bayangkan bapak-bapak ini di ruang kelas sekarang. Selama bapak dan ikut nanti di narasumber, tidak bisa set up ruang kelas yang sesungguhnya, maka para institusi nasional kita akan gagal. Bapaknya di narasumber sekarang. Nah, selama kita tidak bisa set up. Karena itu di narasumber ini memang, betapapun bukan bapak dan ikutnya malah di gurunya, tapi setting dari rumah kelas atas perubahan ke ilmu ini ada di kita, ada di narasumber. Namanya saja sebenarnya narasumber. Narasumber tidak pernah kering. Ibarat kerang kalau diputar langsung mengalir terus. Jangan diputar, mengalir terus di rumah atas. Bukan narasumber namanya. Jadi kapan saja mau ditanya-tanya kita itu sebagai narasumber, mengalir terus. Karena itu set up rumah kelas menjadi sangat penting bagi kita. Persoalan pertama sekarang di kurikulum bergabung di mana? Adalah, belum sempat kita kerjakan, men-set di kurikulum itu di sekolah. Artinya, kata istrinya belum selesai. Yang kita set itu baru kurikulum nasional dan keguna. Kurikulum tiga satuan pendidikannya belum jadi. Sebab ya, kurikulum nasional kita yang kita kancak ini, baru berisi paling tidak cuma tiga hal isinya. Pertama, konteks global, kebutuhan-kebutuhan global itu sudah kita muat. Yang kedua, mungkin ACR juga sudah kita muat di dalamnya. Yang ketiga, konteks nasional Indonesia, Keputusan 4, 5, dan seterusnya sudah kita muat. Tetapi konteks daerah lokal, bahkan karakteristik sekolah tertentu, unggulan daerah, belum ada di kurikulum itu. Itulah peluang para bapak-bapak guru mestinya untuk set kurikulum sekolah untuk memasukkan umpulan-umpulan lokal di kurikulum itu. Baru lah namanya kurikulum, duanya menanti selesai. Selama itu belum siap, sebetulnya belum selesai. Pertanyaannya, bagaimana kita memfasilitasi sekolah untuk menghasilkan kurikulum mereka tadi itu? Yang didalamnya, muatannya itu, kalau unggulan daerah A adalah para wisata, mestinya seluruh mata pelajaran itu harus mengajarkan para wisata. Walaupun terintegrasi. Tanpa kecuali. Hari ini ada Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, ada PJU kan di ruangan ini, ada Bahasa Indonesia, ada seni mungkin. Ada seni. Nah, harusnya, begitu unggulan lokal daerah itu adalah para wisata, semuanya guru harus mengajarkan para wisata. Pertanyaannya sekarang, di mana ada sekolah di Indonesia, yang kurikulum lokalnya tadi itu, sudah basisnya unggulan lokal sudah jadi? Belum ada. Belum ada. Jadi, muatan lokal itu dicari-cari saja begitu. Dari tempat lain. Padahal, kita eksplorasi dulu. Bersama siapa kita mengeksplorasi? Bersama pemerintah daerah, bersama budayawan di daerah, bersama praktisi pendidikan di daerah, bersama tokoh-tokoh seni di daerah. Mereka lah mestinya teman partner kita, bersama-sama sekolah untuk mengeksplorasi. Makanya, The Hours School itu empat level. Level pertama di sana bergabung kursus sekolah, masyarakat, komite, ahli, dan sebagainya. Di level dua bergabung para sekolah pengawas dan guru. Di level tiga, guru tanpa kecuali. Tidak ada nominasi siapa di level tiga. Tidak ada di level tiga matematik dari sejujudaya. Tidak. Jadi, bergabung dengan guru ini di level tiga. Apa yang dibicarakan di level tiga? Kontribusi masing-masing matel terhadap konstruksi kompetensi. Supaya tidak ada nominasi siapapun di sana. Jadi, harus dipahami bahwa guru sejarah harus bisa bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia untuk menggabung informasi, untuk menarasikan, untuk menisunya menjadi sebuah alur pemikiran. Itu lah bahasa yang bicara. Tapi, orang sejarah juga bicara waktu, tempat, dan kristiwa. Karena itu, dia harus baik-baik dengan orang matematika. Supaya bisa mengkonstruksi secara itu dengan baik, sehingga tidak ada kebohongan apapun di secara itu. Objektifitas di sana perlu. Nah, jadi, di level tiga seperti itu mesti dia bicaranya. Maka, kita harus kumpulkan sebetulnya di sekolah mereka, menyandung dulu, jangan terus guru pulung, guru tiga belas kelas 1 SMP, guru pulung kelas 1 SD, hanya guru kelas 1. Guru pulung, guru tiga belas kelas 1. Guru pulung matematik saja, untuk secara, guru secara. Tidak boleh, sebetulnya. Kumpul dulu mereka, tampillah para narasumber ini, atau materi yang disiapkan narasumber ini, untuk mendudukkan kontribusi masing-masing matel. Sehingga tidak ada dominasi. Kegagalan kita yang pertama menurut saya di sekolah. Ada dominasi maklum-makl tertentu, bahkan anak-anak ini apa perlunya hanya matematik, psik, kimia, biologi, dan bahasa. Habislah itu menurut dia yang penting. Begitu dia hanya ini diajarkan, dan nilai kebaliknya pun tidak ada, ya inilah yang seperti-seperti sekarang ini. Itu banyak yang seperti itu. Dan kita pun tidak bisa membangun diri secara bersama-sama. Dengan potensi diri seperti ini, kita sebetulnya tertinggal. Bukan kita tidak mencintai negara ini, sangat mencintai negara ini. Bukan, tapi kita perlu menurut introspeksi. Masa indah, 70 tahun untuk negara, seperti ini, bandingkan dengan negara lain yang punya, baru dibuat untuk mengetahui. Artinya sekarang, di level 3 ini penting-penting. Kita bicara di situ itu, di situlah sumbangan dari masing-masing apa terhadap perguruan lokal. Kalau unggulan lokal di daerah ini adalah perkebunan, semua guru harus wajib belajar perkebunan. Yang tanda itu memang boleh belajarkan. Tapi guru matematik, guru fisika, guru sejarah, harus mengajarkan perkebunan. Sebab apa? Kalau anak ini nanti putus seolah di SMA atau di SMP, dia sudah dikehidupan di daerah itu. Karena unggulan daerah itu menjadi bahan materi terintegrasi, diolah menjadi life skill. Masa matematik, fisika, kimia, biologi, bekerjasama dengan bahasa Inggris, masuk sejarah, tidak bisa menghasilkan life skill. Patut kita bertanya, mengapa begitu banyak makhl diajarkan, tapi tidak bisa digunakan oleh siswa untuk hidup? Nah, apa tujuannya mengajarkan makhluk-makhl yang banyak ini? Harusnya begitu semua makhluk ini berinteraksi, lepaskan anak ini bisa hidup. Bisa hidup. Karena nilai-nilai kita tanpa matematik, tanpa ini kok bisa hidup, ya kan? Kita kok pasang malah, lebih tidak baik dari mereka, itu kurang masuk akal itu, kurang lojek. Jadi, saya kembali sekarang set up di sekolah berumurnya. Di level 4, baru-baru kita bicara masing-masing makhluk. Nah, pertanyaannya di masing-masing makhluk. Ketika saya mengajarkan biologi atau IPA di SMP, mestinya, mestinya saya bisa menunjukkan apa saja nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai filosofi, dibalik IPA. Dibalik IPA. Karena itulah, saya selalu mengatakan, ketika saya mengajarkan IPA atau mengajarkan matematik, 5 level harus saya lantui. Inilah yang akan bapak, set up nanti di guru. Lampu latihan di sekolah nasional, jadi kita set ulang, supaya sampai ke guru. 5 level itu adalah level pertama. Memang saya harus mengajarkan matematik itu, yang tuntas. Kalau matematika SMP, mestinya saya tuntas. Berulang-ulang saya kata, masa saya tanya murid SMP, apa itu definisi perkadian, ya dia mengatakan penjualan budak. Ketika saya tanya SD itu juga, saya tanya murid SMA itu juga. Berarti saya sedangkan seperti guru matematik, belum tuntas mengajarkan matematik SMP, selama murid saya itu masih mengatakan, belum paham, apa itu perkadian. Harus beda mestinya. Jadi mudah sekali saya ingin melihat, apakah saya tuntas mengajarkan matematik, itu mungkin belum waktu 2 jam saja cukup. Kalau bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, tahu saja jam 5 menit pun cukup. Bapak tanya saja, saya bicara bahasa Inggris kalau nggak bisa, 5 menit kan. Tapi guru sejarah, guru PPKN, butuh satu semester mungkin. Nah, berarti, saya mudah sekali mengetahui, apakah tuntas atau tidak, saya mengajarkan matematik itu, yang kedua, yang harus saya ajarkan itu, cara belajarnya, bisa tidak muridnya, menyampaikan cara belajar matematik seperti apa. Yang ketiga, yang ketiga yang harus saya ajarkan itu, atau harus saya budayakan, saya soal nilai. Nilai, dibalik topik-topik itu, ada nilai atau tidak, ada value-nya atau tidak. yang keempat, soal internalisasi. Yang kelima, soal ketemujutannya pada pelaku. Kalau lima itu tidak wujud, berarti pembelajaran memang menemukan bentuk yang sesungguh. Bagaimana kita set akulah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan nanti yang muncul pada pembelajaran guru. Karena itu menurut saya yang dibalui hati, diset untuk menonton tayangan. Jadi, di narasumber kita tidak ada lagi ke arah berat-berat. Sebab pengalaman kita yang ada itu, di Sinalil, banyak institut penasional kita tidak menanyol diri. Di depan calon guru sasara, itu masalah menurut saya. Nah, karena itu kita pastikan nanti bahwa, para institut penasional itu berani berkumpul dihadapan para guru sasara. Nah, bagaimana caranya? Di menurut saya, setting kelasnya itu yang tidak kita buat baik-baik. Dan ruta-ruta apa yang harus dilakukan itu menurut saya juga belum baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dia pastikan kita. Sekarang, saya berubah data kembali. Semua guru-guru sasaran yang kita harus ditanya. Apakah kreativitas itu perlu? Perlu. Lalu tanya dia, bagaimana caranya membuat anak ini menjadi orang yang kreatif? Itu mulai muncul masalah. Coba tanya dia, langkahnya. Jadi kalau menurut Anda yang perlu kreativitas, menurut Anda tidak berdua 5 orang di sekarang. Coba lah latih mereka menjadi orang kreatif, langkah pertama apa? Langkah kedua. Langkah ketiga. Itu mulai dia milu. Haruskan kan yang kita tanya guru, gurunya seperti itu, jangan lagi nanti dilatihkan cooperative learning, research-based learning, jauh saja itu. Itu sudah rukun itu. Bagi guru itu rukun sudah. Bukan wajib lagi, namanya itu. Nah, dari sebab itu, yang ditanya nanti Pak, coba nanti kita diskusikan dulu, langkah-langkah membuat kreativitas itu seperti apa. Ini setting kelas yang saya bicarakan ini. Saya belum naik dari ke atas ini. Yuk, ini baru ke 9 soalnya. Ini baru setting kelas ini. Menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan pertitian, Bapak itu kan nanti sampai selesai penasionalnya. Bagaimana cara mengetahui orang kreatif? Dalam pandangan 2013 kan sebenarnya bisa kita jawab. Langkah pertama, latihlah gurunya mengamati. Hanya itu nanti yang bisa membangun pintasan kreativitas. Bukan latihlah mengerjakan soal. Udah. Diri perlu. Tapi yang dimaksud dengan menciptakan orang kreatif, latihlah mengamati. Apa indikator seseorang, tidak akan mengamati? Sama dengan apa yang dikatakan seseorang tidak akan sudah menjelaskan? Itu ada yang berbeda. Dalam versinya, siapa saya berbeda? Pertanyaan itu, indikator kapan saya dikatakan sudah menjelaskan? Apa indikator seseorang tidak akan? Menjelaskan tentang konsep tertentu itu. Menjelaskan tentang pengertian sesuatu itu. tidak akan dikatakan bahwa. ocasalan menjelaskan utusan. Jangan lupa dikatakan bahwa. Jangan lupa...